Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Kim Song menyatakan dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa bahwa ketegangan dan pertentangan yang berlangsung di semenanjung Korea disebabkan oleh kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Ditambahkannya, kebijakan bermusuhan Amerika Serikat terhadap Korea Utara difokuskan pada ancaman militer terhadap Korea Utara. Sehingga kemampuan pencegahan perang, yaitu dengan perluasan kekuatan militer, adalah hak yang adil bagi Korea Utara untuk pertahanan diri. Duta Besar Kim mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menyangkal hak yang sah untuk mengembangkan, memproduksi, dan memiliki senjata untuk pertahanan diri. Dia mengatakan Korea Utara tidak ingin menggunakan senjata itu terhadap pihak lain dan tidak akan melanggar atau membahayakan keamanan Amerika Serikat atau negara tetangga Korea Selatan. Menurutnya, apabila Amerika Serikat menarik ancaman militer terhadap Korea Utara, pihaknya akan bersedia menanggapi usulan Amerika Serikat. Untuk itu, penghentian latihan militer gabungan, penempatan senjata strategis ke Korea Selatan, dan lainnya adalah langkah awal penarikan ancaman militer. Kim Song mengatakan bahwa Amerika Serikat terus memprovokasi Korea Utara dengan memberikan ancaman dengan peninggalan perang dingin seperti aliansi militer. Baru-baru ini, Wakil Direktur Pertama Komite Sentral Partai Buru Korea Utara Kim Yo Jong mengklaim bahwa kebijakan bermusuhan dan standar ganda atas Korea Utara yang tidak adil harus dihapuskan untuk mewujudkan deklarasi untuk mengakhiri perang, yang disebut oleh Presiden Moon Jae-in dipinatonya pada sidang umum PBB. Kim Song juga mengklaim bahwa Korea Selatan bersikap lebih mengutamakan aliansi dengan Amerika Serikat daripada rekonsiliasi dengan Korea Utara. Terima kasih telah menonton!